Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel gue teman-teman kali ini gue review sepatu yang udah gue beli sepatu UNX ya seri kento momota yaitu SHB65Z2MEX gak pake card gimana? udah tau? udah tau belum? ngasih tau yang belum tau aja sih sobek keren ya gue suka warna birunya itu guys birunya itu apa ya? biru-biru sangar gitu gak kecewek-cewek karena dia kecewek-cewek biru kombinasi glow ada putihnya sedikit gak apa-apa lah karena basic gue sebetulnya kurang suka warna putih sih guys tapi sedikit ya gak apa-apa lah ini buat yang seneng warna-warna agak gelap ini keren banget sih guys gue depen banget sama modelnya agak ceper buat yang gak suka terlalu tinggi kan kadang suka ada yang tinggi disini ini bagus sih cocok robot gue cocok yang kakinya agak ramping bawahnya terus oh iya buat kalian yang mau beli tipe seri momota ini hati-hati karena ada yang KWnya juga ya guys ya itu yang KWnya itu sekitar harga 700-800 tapi hati-hati kalian nanti beli harga yang oh iya gue beli ini di harga 1.600.000 ada yang lebih harganya 1.750.000 sampai 1.800.000 lebih gue dapet di marketplace harganya pasti beda-beda ya guys itu tinggal cari aja yang paling murah tapi yang asli ya guys biar sampe ntar kalian membayar yang asli tapi dapet yang KW itu guys keren sih ini guys gue suka banget model ini dia agak ceper warnanya juga oh iya gue mau nunjukin yang KWnya tuh bedanya dimana yang gue tau ya gue kasih tau guys yang KW itu ini dari bahan ini ya beda nih ini kan ada kayak corak-coraknya itu setau gue dia coraknya nggak apa ya halus gitu lah oh iya kan kayak ada keriput-keriput ya gitu terus ini di line listnya ini glossy nih kalau yang KW itu kayaknya setau gue nggak ada di terus ini ini kan ada kayak glitter-glitter mengkilat goldnya ya terus ini rapi lah kalau bahannya nih bahannya ini ini kan agak-agak mengkilat tuh ya kalau yang KW itu setau gue nggak gitu mengkilat ya nggak mengkilat lah biu aja biasa cetakannya rapi banget kalau yang KW nggak kayak gini guys oh iya ini sirkulasi udara kalau untuk yang KW setau gue dikecil banget cetakan yang nggak sama ini kan gede tuh ya terus kalau yang KW juga udah ada power cushion sih cuma ya gue yakin lah namanya KW ya power cushion apaan gue nggak ngerti deh tuh satu lagi nih yang kaki kiri nah yang kaki kanan nah yang kaki kanan ini yang sepatu kanan itu namanya unixnya ada pada depan kalau yang ini kan satu jalur ya mau di-changerin gini juga sama aja tuh narahnya kesana semua ke kiri semua kalau yang KW itu yang gue tau dia ada pada depan tulisannya ada pada depan terus ini roundsole nya tulisannya rapi ya ini non-marking nya misalnya rapi cetakannya rapi ya insole nya kayak gini nih guys nah ini kan bolong-bolong itu jadi dia nge-support buat yang dibawah tadi nih ini sirkulasi udara nih supaya sepatu lo nggak gampang bau guys gitu tapi tetep aja sih kalau lo rajin ganti kaos kaki nggak bakal bau walaupun nggak ada sirkulasi-sirkulasi udaraannya kayak gitu nanti setelah gue pake gue bakal review lagi ke kalian ini gimana enaknya ini sepatu untuk penasaran oke guys sementara cukup sampai situ dulu nanti ini sepatu bakal gue coba ini nanti gue review lagi ini sepatu yang sebelumnya gue pake sepatunya yang kayak ini guys cuma karena kemarin tuh hampir setahun gara-gara pandemi gue nggak pake-pake akhirnya udah retak-retak guys retak akhirnya gue jahit ulang akhirnya gue beli lagi satu lagi buat ganti-gantian sebelum gue pake ini ini juga enak sih ini kemarin gue beli tapi HPnya 500 kurang sekitar 480 berapa gitu gue lupa ya lumayan lah buat latihan-latihan oke guys nanti nanti enaknya kayak gimana sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih